Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran B. Pemirsa informasi terkini dilansi dari lampu news paper.dc.id dengan headline Polisi tangkap 4 pelaku curat usia belasan Di wilayah Purwosari Metro Utara Dari Metro melaporkan Unitreskin Polisi Metro Utara Menangkap 4 pelaku curat yang kerap melancarkan aksinya Dengan menyasar rumah-rumah warga Di lingkungan Kelurahan Purwosari Kejamatan Metro Utara Kota Metro Para pelaku merupakan sejumlah remaja yang berusia belasan tahun Kapolisi Metro Utara Ibtu Eko Nugroho mengatakan 4 pelaku merupakan warga Kelurahan Purwosari Yang mengakui sering beraksi di wilayah Kelurahan Setempat Pelaku yang diamankan masing-masing berinisial ARW 17 tahun MRSP 14 tahun DMF 14 tahun Dan DA 17 tahun Yang beralamat di Purwosari Metro Utara Setelah diinterogasi Pelaku mengakui telah sering melakukan aksi pencurian di wilayah Purwosari Kata Ibtu Eko selasa 27 Agustus 2024 Menurut Kapolsek Metro Utara Barang hasil curian para pelaku yang ditemukan oleh petugas cukup beragam Di antaranya 2 itik, 1 ayam jago, 6 sangkar burung, 1 spiker aktif, dan 2 unit sepeda motor Awalnya, polisi menerima laporan dari korban berinisial S Yang merasa hewan peliharaannya hilang dicuri 2 ayam dan 2 itik korban dicuri pada tanggal 23 Agustus 2024 Berdasarkan laporan yang diterima oleh Postek Metro Utara Kerugian yang dialami korban S diperkirakan mencapai Rp45.000 bebernya Setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya Polisi akhirnya berhasil menemukan para pelaku dan mengamankannya berikut barang hasil curian Saat ini, 4 pelaku telah diamankan di Postek Metro Utara Dan tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut tongkasnya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Para pelaku bakal dijelah dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun Baik, bisa kita beralih ke informasi selanjutnya Yang masih dilansir dari lampu nyuspeper.dc.id Dengan headline Kepala Dengkus Metro dan Stap Ahli Wali Kota Sambangi Warga Jatuh Saat Gotong Royong Dari Metro melaporkan Stap Ahli Wali Kota Metro Silvia Naharani didampingi Kepala Dengkus Kesehatan Setempat Eko Hendro Saputro mengunjungi warga Kelurahan Rejo Mulyo Metro Selatan yang terjatuh Saat Gotong Royong Keberadaan pemerintah harus dekat dengan masyarakat Ini ada warga yang habis Gotong Royong jatuh Makanya perlu kita tilih supaya kita dapat melihat status kesehatannya Kata Kadis Kesusetin Jauhan Selasa 27 Agustus 2024 Dia menjelaskan Kondisi warga yang terjatuh tersebut sudah membaik Dan sudah dibawa ke rumah sakit Namun, pihaknya menyarankan agar warga tersebut tetap melakukan kontrol ke rumah sakit Nanti kita arahkan juga untuk kontrol pulang ke rumah sakit Supaya sehatnya sempurna Ini fungsi pemerintah mendekatkan diri dengan masyarakat ucapnya Menurutnya, program home care atau tilih warga yang dicanangkan oleh Wali Kota Metro Dan Ketua TPPKK merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat Pak Wali benar-benar sangat perhatian sama masyarakatnya Jadi, kita tenaga kesehatan harus benar-benar respond dan dekat dengan masyarakat paparnya Menurutnya, program unggulan Wali Kota mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik Dan cepat bagi masyarakat dengan melakukan jemput bola Jangan sampai ada warga yang tidak ditangani kesehatannya Kita yang turun, karena tidak semua masyarakat mampu mengakses pelayanan Jadi, kita yang mengakses masyarakat tungkasnya Selain itu, tambah dia Dengan turun langsung ke lapangan juga menjadi bukti nyata komitmen Dinas Kesehatan Kota Metro Untuk memastikan kesehatan masyarakat terpenuhi Dan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses pelayanan kesehatan Baik, pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya Saya Arisa Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!